assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan perawatan perawatan burung perkutut sehari-hari di pagi hari setelah bangun tidur ini jadi setelah bangun tidur itu saya selalu mengecek selalu mengecek makanannya milumannya burung perkutut itu itu kehabisan apa enggak jadi seperti itu jadi selain mengecek saya juga selalu membersihkan sangkar burung perkutut supaya apa ya dalam kesehatan burung perkutut itu faktor utama yang terpenting untuk menjadikan burung perkutut itu manggung menggair menggacor seperti itu jadi sebelum saya cek ini akan saya sediakan bulu sangkar kosong karena apa karena pemindahan burung perkutut yang tadinya tadinya ini ada burung perkututnya ini burung perkutut ini saya akan pindahkan ke sangkar kosong untuk membersihkan sangkar yang ada di bawahnya fungsinya untuk apa fungsinya untuk agar burung perkutut itu tidak gerebiagaan jadi saya pegang burung perkututnya saya pindah ke sangkar kosong lalu yang sangkar aslinya saya akan bersihkan seperti itu jadi pemindahan burung perkutut di sangkar kosong terlebih dahulu baru saya akan memindahkannya seperti itu jadi simak video saya ini jangan di skip dan yang baru menemukan video saya ini jangan lupa di subscribe karena subscribe gratis tidak berbayar sekali lagi subscribe itu gratis tidak berbayar seperti itu dan saya akan ambil sangkar kosong dan saya akan pindahkan burung perkutut tersebut dan akan saya bersihkan sangkar satu persatu seperti itu jadi saya akan menyiapkan sangkar kosong ya sangkar kosong yang akan saya pindahkan terlebih dahulu jadi fungsinya sangkar kosong itu untuk pemindahan burung perkutut agar supaya burung perkutut itu pas waktu dibersihkan sangkarnya walaupun diganti makanannya minumannya itu dia tidak gelabakan jadi untuk membersihkannya seperti itu tapi ini khusus untuk burung perkutut yang belum jadi untuk burung perkutut bahan yang tapi kalau untuk burung perkutut yang sudah punya mental itu ya tidak usah dipindahkan burung perkututnya dia sudah mau istilahnya dia sudah apa tidak takut tetapi kalau untuk burung perkutut yang gilas kesih grabiagan itu bisa dipindahkan terlebih dahulu untuk membersihkan sangkarnya nah seperti ini ini saya pindahkan ke sangkar yang kosong dulu baru yang disangkar lama ini bisa dibersihkan dan diganti makanannya seperti ini jadi untuk membersihkannya saya cuma pakai apa ini gergaji 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 yang sudah apa ya yang sudah tidak terpakai lah istilahnya udah ini untuk membersihkannya seperti ini jadi burung perkutut nyaman tidak grabiagan seperti itu walaupun ini tip yang simple tip yang simple tetapi ini sangat bermanfaat untuk eh kita semua jadi untuk memindahkan burung berkutut burung tidak terluka di sayap seperti itu jadi tidak terluka jadi memindahannya itu kita harus apa ya pelan juga cara nangkapnya burung perkutut juga pelan setelah dipindahkan nanti dicek pakan minumnya itu setelah itu baru kita masukkan ke sangkar yang eh yang sudah dibersihkan lagi jadi seperti itu dengan terapi seperti ini setiap hari Insyaallah juga bisa menjadikan burung perkutut itu eh apa cepat jinak juga karena apa tiap hari kita pegang untuk membersihkan sangkarnya seperti itu jadi terapi penjinakan juga membersihkan kandang sekaligus terapi penjinakan jadi beberapa fungsi pertama kebersihan kandang burung perkutut tersebut yang kedua ini bisa menjadikan burung perkutut itu tambah jinak yang ketiga itu burung perkutut tambah sehat seperti itu karena selalu diganti pakan dan minumnya setiap hari dan selalu dipegang minumnya setiap hari dan ini bisa dilakukan di waktu senggang maupun waktu eh tidak ada kegiatan ataupun eh bisa di pagi hari bisa di sore hari bisa di malam hari seperti itu dan biasanya kalau saya melakukan di pagi hari dan selalu dicek minumannya itu ah bisa apa enggak karena faktor pertama itu minuman itu burung perkutut itu apa ya istilahnya ya kadang sok lalai kita sering lupa eh untuk burung perkutut kita itu kehabisan minuman dan jangan lupa dibersihkan untuk eh minumannya karena kesehatan burung itu eh juga apa ya istilahnya harus bersih juga jadi bila mana makanannya bersih minumannya bersih itu otomatis burung perkutut itu tambah jinak juga seperti itu jadi ini adalah vlog ke keseharian saya di pagi hari setelah bangun tidur dan merawat burung perkutut nah seperti ini sudah diganti minumannya baru habis ini kita masukkan lagi burung perkutut yang sudah disendirikan tadi ke sangkar yang aslinya seperti ini jadi seperti itu untuk eh caranya untuk burung perkutut kita supaya nyaman pas waktu kita membersihkan sangkar seperti itu dan untuk eh pemindahannya juga harus pelan-pelan pemindahannya burung perkutut yang tadi sudah saya pindah itu juga pelan-pelan jangan eh nah seperti ini jadi burung perkutut itu tetap nyaman suset setelah kita kita pindah di sangkar kosong lalu kita ganti lagi di sangkar yang baru otomatis burung itu tetap nyaman dan tidak ada kendala apapun dan sayapnya sayapnya itu tidak berdarah sayap kiri maupun sayap kanan itu tidak berdarah tidak berdarah jadi tetap ya nyaman dan setiap hari dilakukan seperti ini ini adalah terapi penjinaan juga terapi penjinakan untuk burung perkutut kita supaya tambah jinak seperti itu dan kita masukkan karena sangkarnya sudah bersih sudah dicek makanannya sudah dicek minumannya kita masukkan lagi seperti ini dan jangan lupa ditutup jangan lupa kancingnya itu jangan lupa ditutup seperti itu jadi kita lakukan rutin setiap hari Insyaallah itu tambah burung perkutut tambah sehat tambah jinak seperti itu kita lakukan setiap hari dan kita lanjut lagi yang kedua seperti biasa tadi yang saya jelaskan di awal juga kita membersihkan burung perkutut itu seperti ini jadi tetap kita bersihkan burung perkututnya dan sangkarnya dan pemegangnya burung perkutut pelan-pelan ini yang kedua pembersihan sangkar burung perkutut sebagai terapi penjinakan juga yang kedua seperti ini dan kita pindah di sangkar kosong supaya di hati tidak gerabiakan pas waktu kita memindahkannya pas waktu kita membersihkan sangkar juga nah setelah ini ini disingkirkan terlebih dahulu untuk membersihkan eh sangkarnya biar nyamanlah nah baru kita bersihkan seperti tadi di video awal yang saya tunjukkan karena apa untuk ngurek ngurek sangkar seperti ini kalau burung tidak mentalnya bagus ngurek ngurek gitu nanti burung itu bisa stress kalau untuk berubahan maupun burung yang belum jadi maupun burung bakalan seperti itu ini khusus untuk burung-burung perkutut bakalan maupun burung bahan yang belum jadi maupun belum ada mental yang masih takut orang takut keramaian seperti ini jadi fungsinya seperti itu jadi selain itu kita juga bisa melatih mental juga selain seperti ini kita bisa juga melatihnya ke jalan-jalan supaya tidak takut mobil tidak takut motor tidak takut kendaraan tidak takut orang dan lain sebagainya dan biasanya kendala di perjalanan setelah yang saya alami itu saya membawa burung perkutut kemarin itu jalan-jalan di Malioburu tetapi burung itu takut biasanya takut sama mobil takut sama motor takut sama kendaraan sepeda motor takut sama suara klakson-klakson mobil suara takut sama klakson motor seperti itu jadi mental itu fondasi awal itu mental sama kebersihan kandang kalau setingan yang lain itu sumak penunjang seperti itu jadi mentalnya bagus kebersihan kandang bagus makanannya bagus minumannya bagus perawatannya bagus otomatis burung perkutut itu juga akan membuahkan hasil yang bagus juga akan membuahkan hasil yang maksimal jadi seperti itu nah untuk pembersihan kandang ini harus pelan-pelan dan satu lagi untuk di musim hujan seperti ini kita harus menambahkan juga entah itu multivitamin maupun jamu-jamuan yang sudah terjual di pasar-pasar semua jamu bagus kita bisa menambahkannya seperti itu kita pakai jamu merek apa terserah tergantung apa istilahnya kebiasaan sedulur 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 atau rekan-rekan semua maupun pengumannya semua gunakan seperti itu mau pakai kencur mau pakai kunir mau pakai jamu kemasan yang jual di pasar maupun jamu-jamuan yang room industri maupun merek-merek pabrik yang sudah terdaftar terserah itu tergantung apa istilahnya kebiasaan dan kenyamanan burung perkutut tersebut itu setelah sedulur sudah bersih seperti ini kita bisa memasukkan kembali burung perkutut kita yang tadinya sudah dipisah tadi pokoknya terapi seperti ini itu insyaallah burung perkutut itu tambah bagus ini terapi cuma ala kadarnya terapi yang membuat burung perkutut itu tambah jinak tambah sehat tambah permental seperti itu jadi setelah di itu bersihkan bisa ditambahin minumannya kalau minumannya kotor bisa diganti kalau minumannya tidak cernih bisa diganti seperti itu dan kita sudah membersihkan atau saya sudah membersihkan sangkar tersebut saya akan memasukkannya eh burung tadi yang sudah saya pisah tadi ke sangkar yang sudah bersih pokoknya terapi seperti ini setiap hari insyaallah itu tambah bagus jadi lah burungnya juga nyaman seperti tadi kan nyaman burung setelah saya pegang sayapnya kiri juga aman tidak berdarah sayap kanan juga aman tidak berdarah dan burung itu setiap hari dipegang seperti ini setiap pembersihan sangkar pembersihan makanan minuman selalu diganti itu membuat burung perkutut itu tambah nyaman karena tangan kita masuk untuk memegang burung perkutut seperti ini dia tambah jinak dan bau keringat kita dan apa ya istilahnya itu sudah terbiasa melihat kita dan mendoro seperti itu dan untuk burung perkutut yang giras ini kita bisa terapi seperti nenek atau kakek-kakek kita terlebih dahulu dulu-dulu itu sering dikasih air liur minum kita supaya Cina pijit-pijit bagian ketiak kiri dipijit-pijit ketiak kanan juga dipijit-pijit selain itu juga telapakan kaki dipijit-pijit biar apa fungsinya untuk aliran darah supaya lancar seperti itu dan yang terakhir itu dikasih minum air liur kita seperti ini nah itu jangan digunakan simbah-simbah atau menek moyang kita terlebih dahulu terapi pensiakan seperti ini jadi pokoknya tetap pandangi terus video saya video yang mengulas tentang burung perkutut pokoknya ambil sisi positifnya buang sisi negatifnya jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini ambil ulasan-ulasan yang baik jajah dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini nah seperti itu dan saya akan masukkan burungnya pokoknya salam rahayu salam komania salam persahabatan salam silatuh ahmi salam binika tunggal ika salam satu hobi dan tak lupa pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati